Sebelum acara dimulai, MC biasanya diharuskan untuk memanggil para audiens yang masih di luar untuk memasuki ruangan. Gimana sih cara ngomongnya? Hai Nadia Lestari disini, thanks for clicking this video. Banyak banget yang nanya kak aku teman-teman, Mbak gimana sih bilangnya kalau kita mau pengumuman atau waro-waro acara mau dimulai? Atau Mbak gimana sih cara manggil audiens ketika Isoma sudah selesai dan mau kembali ke acara? Atau Mbak, sebenarnya banyak banget teks MC di Google yang kalian itu bisa contek dan kalian bisa modif sendiri, kalian bisa improve, itu banyak banget teman-teman. Tapi oke lah, aku bakal bantu disini. Gak ada sebenarnya aturan tertentu, aturan baku, kata-katanya itu harus seperti apa? Misalnya harus saklek, dimulai dengan kata ini, diakhiri begini, gak ada. Intinya kata-katanya itu harus sopan dan beretika. Dan kalau aku bilang sih, pilih kata-kata yang agak-agak puitis. Contohnya gini, Bapak Ibu hadirin sekarang Isoma, Anda boleh istirahat, sholat, dan makan, kemudian kembali ke sini. Itu sopan teman-teman, tapi apakah pantes? Gak kan? Kita harus menggantinya dengan kata-kata yang lebih agak puitis. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan punggul 12 siang, maka kami persilakan Bapak Ibu untuk isoma atau istirahat, sholat, dan makan di tempat yang telah disediakan oleh Panitia. Nah, seperti itu. Itu lebih pantes, teman-teman. Poin berikutnya adalah aku kurang suka kalau MC di acara semi-formal dan informal, itu ketika dia mengantarkan atau memberijing susunan acaranya, itu langsung tes-tes. Misalnya gini nih, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Widodo. Bapak Widodo, disilakan. Nah, kayak gitu kalau aku, kurang menurutku. Kecuali kalau kita di acara formal. Kalau di acara formal, itu seperti upacara bendera, kayak gitu, teman-teman. Jadi bener-bener memang harus tes-tes-tes, tidak boleh ada improvisasi, tidak boleh ada embel-embel, tapi bener-bener langsung. Upacara bendera hari Senin, bla-bla-bla. Pembacaan Undang-Undang Dasar. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran. Nah, kayak gitu, langsung. Tapi kalau di acara semi-formal dan informal, kita harus memberikan pemanis. Biar nggak langsung tas-tes-tes. Oke, jadi di video kali ini aku bakal memberikan contoh bertutur kata ketika di situasi seperti ini. Jadi ini di event semi-formal ya, teman-teman. Contohnya, gathering perusahaan, gala dinner, pisah sambut, pisah kenal, seminar, dan lain sebagainya. Langsung aja kita ke situasi pertama. Sebelum acara dimulai, MC biasanya diharuskan untuk memanggil para audiens yang masih di luar untuk memasuki ruangan. Gimana sih cara ngomongnya? Jadi bukan pengumuman kepada Bapak-Ibu sekalian, harap memasuki ruangan. Bukan. Tapi, Bapak-Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan kami mulai, maka kami undang Bapak-Ibu untuk memasuki ruangan. Sekali lagi untuk Anda, para tamu undangan yang masih berada di luar ruangan, kami minta Anda untuk segera memasuki ruangan, karena sesaat lagi acara akan kami mulai. Terima kasih. Nah, seperti itu. Kalian bisa improve lagi kata-kata itu, kalian ganti dengan kata-kata lain, boleh asalkan tetap sopan, beretika, dan agak puitis. Nah, habis suara-wara seperti itu, teman-teman, kita kasih jeda dulu, misalnya 5 menit. Kalau 5 menit, audiensnya udah pada masuk, misalnya 80% udah masuk, kita bisa memulai acara. Atau minta persetujuan ke IO atau panitia. Udah boleh dimulai belum? Tapi kalau audiensnya yang masuk masih kayak 50%, 60%, maka kalian harus mengulangi pengumuman itu lagi. Sekali lagi, Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan Anda semua untuk memasuki ruangan, karena sesaat lagi acara akan dimulai. Langsung ke situasi kedua. Jeda isoma. Biasanya kalau udah jam 12 siang, kita, MC, diharuskan untuk memberikan pengumuman bahwa ini waktunya isoma, jadi para tamu undangan boleh istirahat dulu, boleh makan siang, boleh juga sholat. Gimana cara ngomongnya? Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, maka kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk istirahat, sholat, dan makan siang di ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menunaikan ibadah sholat zuhur di musolah yang telah disediakan oleh panitia, kemudian bisa dilanjutkan dengan bersantap makan siang di ruangan yang sudah disediakan oleh panitia. Tepat jam 1 siang nanti, acara akan kami mulai kembali. Seperti itu teman-teman, kalian bisa improve-improve lagi kata-katanya ya. Situasi ketiga, jeda makan. Kita anggap aja ini jeda makan malam gitu ya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sembari menikmati alunan musik yang dilantunkan oleh Twilight Orchestra, kami undang Bapak Ibu semua untuk bersantap malam, menikmati hidangan yang telah dipersiapkan di ruang sebelah kiri panggung. Sekali lagi, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati sajian makan malam yang telah disediakan di ruangan sebelah kiri panggung. Kalian bisa improve lagi kata-katanya teman-teman. Next, di situasi keempat. Nah, setelah isoma, kita harus mengumumkan lagi nih, audiens untuk masuk ke ruangan lagi karena acara mau dimulai. Ngomongnya gimana? Bapak Ibu tamu undangan sekalian, sesaat lagi acara akan kami mulai kembali, maka kami minta Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ruangan karena sekali lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Kalian bisa ulangi lagi beberapa kali, teman-teman, sampai audiensnya masuk. Situasi terakhir, bridging dari rangkaian acara A ke B. Ini biasanya pada bingung. Dan ini aku masih contoh, ini dari sambutan ke doa. Misalnya sambutannya ini Direktur Perusahaan gitu ya, ke doa yang dibawakan oleh Ustadz. Gimana cara ngomongnya? Terima kasih Bapak Santoso selaku pimpinan dari PT ABC atas sambutan yang telah diberikan pada acara Corporate Gathering PT ABC. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Santoso atas sambutan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan semoga semangat beliau ini senantiasa tertular pada kita semua. para staff dan karyawan dari PT ABC. Dan selain semangat yang membara hadirin sekalian, tentunya agar acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkah bagi kita semua, maka setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Sobirin. kepada Ustadz Muhammad Sobirin, kami persilakan. Pakai kata kami persilakan atau disilakan boleh betul dua-duanya teman-teman. Kalian bisa improve lagi kata-katanya teman-teman dan correct me if I'm wrong. Itu aja di video kali ini dan kalau teman-teman ingin dibahasin apa seputar VO atau public speaking atau MC silahkan komen di bawah ya. Thanks for watching. I'll see you next time and bye. Eh teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-video yang lain ya yang ada di channel ini dan follow sosial mediaku. sub indo by broth3rmax